Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke saya menjadi penduduk sebagai moderator Dari kontro tiga Ketika kita kasihkan antara kita hari ini Yaitu Pancasila sebagai ideologi Sebetulnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya Untama anda FG Tia Sebagai pemadari satu Dika ayu sebagai pemadari dua Dan putri sebagai pemadari tiga Dan saya sendiri sebagai pemadari empat Untuk memperkenalkan waktu Hari kita mulai dengan pemadari pertama Pancasila sebagai ideologi pendidikan Pancasila Ideologi 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 merupakan hubungan yang diberasa dinari Yaitu Ideosteologos Yang berarti tujuan cita-cita Penisirangan dan pengetahuan Ada yang menganggap benar-benar ideologi adalah Visi yang kompregensif Sebagai cara pandangan tentang semua hal secara umum Dan menunjukkan beberapa arah ideologi Yang kira juga oleh doa suminan Karena seluruh abota masyarakat Ideologi adalah kumpulan ideologi Degasan keembinan dan kepercayaan Yang sifatnya sistematis Sesuai dengan arah dan tujuannya Yang ingin dicapai dalam kehidupan nasional Sebagai suatu negara yang makhluk Ideologi menjadi sopabila Ideologi Pancasila Ideologi Ideologi Pancasila Ideologi Pancasila terkadang berdasarkan atas hukum yang berlandeskan Pancasila dan Udang Benesan 1945. Sistem pemerintahan ideologi Pancasila memandangkan terhadap perjalanan optik latar dengan artinya sikap saling menghormati kita masing-masing. Sedangkan sistem pemerintahan dengan ideologi Pancasila terkadang tidak mengganggu hak individu sehingga individu yang memiliki kekuasaan dan kelas ekologi sendiri memiliki hak lebih besar berbandingan yang lain. Pancasila tidak berdasarkan sebuah ideologi, karena Pancasila memiliki nilai-nilai bersahat mendasar juga rasional. Pancasila terkadang menguji pokok dan kuat sebagai sebuah landesan dalam menghormati kehidupan hidup bangsa dan pendek-pendek. Ideologi Pancasila adalah hubungan nilai-nilai atau non-smart yang menjadilah dasar keyakinan dan cara berpikir untuk mencapai kekuasaan dengan berdasarkan pada lima sila. Ciri-ciri ideologi Pancasila ada lima yaitu Yang pertama, berdasarkan dari palsapan hidup masyarakat. Yang kedua berdasarkan kekuasaan dan kekuasaan. Yang ketiga, berdasarkan sistem pemerintahan diimokrasi pandesial. Yang keempat, menerapkan sistem pemerintahan dan semua aspek kehidupan berdasarkan hukum. Bersifat, terhukar, kreatif, dan dinamis adalah yang penting. Ideologi Pancasila adalah ideologi yang menjujung tinggi dengan individu. Semua aspek kehidupan, berbangsa, dan pendek-pendekan terus menghargikan kebebasan individu. Ciri-ciri ini adalah celah pemerintahan dan hak individu di nomor satukan. Yang kedua, nilai-nilai nasionalisme berada di bawah hak individu. Yang ketiga, ada adalah alat untuk mencapai kekuasaan individu. Yang keempat, hak individu diakui oleh nadadara yang kelima. Termasuk hak untuk menguasai becer diimokrasi. Kelima poin jadis menunjukkan bahwa Pancasila sebagai sebuah ideologi memiliki makna yang condensial. Begitu lobo yang memiliki tekunya. Yaitu masyarakat di Indonesia, makna tersebut, tentu saja tidak diujudkan tanpa penatakan pada wilayah yang kratis. Sementing penguasa kebijakan dan aturan. Bila Pancasila tidak diperhatikan, maka makna yang otomatis tidak. Pancasila tidak diperhatikan, makna yang tidak diperhatikan. Terima kasih atas waktunya. Saya berpikir yang disini untuk melanjutkan masyarakat yaitu ekologi, ideologi, komunis. Lalu apa itu komunisme? Komunisme adalah suatu ideologi atau paham yang berhubungan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi. Dimana tujuan utamanya adalah untuk mengiktirkan masyarakat dan sistem ekonomi yang maju dalam teknologi dan berketenama-ketenama. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa perhatian komunisme adalah suatu ideologi yang lebih mengutamakan kecertingan umum di atas kecertingan umum. Komunisme itu sangat berhubungan pada prinsip Pancasila yang merupakan biasa dari NKIP atau NKIP. Maka jalanan dan wahan komunisme itu tidak mempunyai ruang dalam Pancasila. Maka dari itu tidak mungkin untuk disatukan dan disinjanjikan dan tidak mempunyai ruang dalam dasar-dasar Indonesia. Orang komunisme atau orang komunis itu berusaha mengambil jalan pintas. Yaitu dengan jalan revolusi dengan jalan keperlaksan. Nah, hal inilah yang menyebabkan anti-pati misalkan penggiatan NKIP. Sudah seharusnya perjalanan jalan ini tidak terlalu banyak. Keputeri Amelian. Keputeri Amelian. Keputeri Amelian. Oke, selanjutnya materi yang saya sampaikan yaitu Pancasila dan Angkara. Pancasila dan Angkara kesini yaitu kiala. Dari kewangan Indonesia sendiri, Pancasila adalah kegiatan dari negara Indonesia. Nah, Pancasila dan Angkara kesini yaitu Pancasila dan Pancasila yang berarti kegiatan dari negara Indonesia. Dari kegiatan satu hal yang berarti kegiatan yang berarti kegiatan dari negara Indonesia. sejarahteryonetta dan Angkara kesini yaitu Pancasila yang juga diharap banyak. Nah, setiap hal yang berarti kegiatan dari negara Indonesia, harus saya membahhei Pancasila dan Angkara kesini yaitu Pancasila yang berarti kegiatan-��anya. Dan di sana semua klik berarti kegiatan oleh PE để desenvolupaya tuning saja. Sehingga pemisticagaan papal yang akan menyertakan sulduan g classical. Materi berikutnya ada Pancasila dan Agama Hubungan Pancasila dan Agama Yaitu memainkan prinsip ketuanan Pancasila punya prinsip mengecewakan ketuanan Dengan mengajungkan sila pertamanya Agama mengajungkan kepada penuhnya Bersama biasa tak ajak pada tuannya Kemudian adjusti dengan agama dan Pancasila Agama menggunakan Pancasila dalam mengajungkan Terbatasannya khususnya sebuah pertemuan antaragama Untuk menghindari adanya konflik Dalam dimensi sosiologis Agama sekali memiliki fungsi sebagai pekerjaan Agama ini hanya dapat dijibatani Melalui konsensus bersama yaitu dengan Pancasila Sebaliknya hanya sila menghubungkan agama Untuk mempercaya kedalaman memandu Oke mungkin setiap yang dari materi Rombok kita Adakah pertanyaan? Saya akan bertanya Silakan yang di situ bertanya Baik Ini masuk pertanyaan Ya Saya akan bertanya Mereka akan beri lagi Yaitu Pancasila yang di gunakan Apakah pertanyaan adalah Pancasila Pause Ya Bagaimana Stjarah Tangan 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 Nah Saya Itu Bagaimana diambil kesempatan untuk diambil pertanyaan Oke, disini saya ada pertanyaan dari saudara kelas yaitu, bukan kisip Pancasila dalam materi Pancasila yang sampai itu kisipnya yaitu memadipatkan itu suhananya dengan mencantumkan ketamanya yaitu suhananya Maha Esa Bisa-bisa Terima kasih Baik, untuk membaca yang mencoba kebanyakan di sana yang benar-benar terhadap mengenai kulturlarisme yang ini nyatanya adalah Armenia, Armenia, Austria, Belgia, Bulgaria, Kroatian, Krikus, Republik, Cekos, Belgia, Denmark, Estonia, dan lain sebagainya Jadi banyak negara yang menganut ideologi budaya semua Makasih Bisa-bisa 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 Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Haseki Tanyaannya, bagaimana maksudnya komunisasi lo ke Indonesia? Dan jawabannya adalah Awalnya itu Awalnya itu Organisasi ini Dijakkan untuk memperoleh Pak dan Bukat Organisasi Jika SHI Terdekat untuk ISI Terdekat untuk ISI Terdekat untuk ISI Menjadi yang mempunyai pertanyaan kofugis tetap melakukan pemberontakan pada tahun 1926-1948 hingga 1765 yang lagi berkat pada tahun 1928 Apa kacik? Kamu tulis sudah besar Sampai kena Saya kembali ke Mijerakon Terima kasih atas perhatiannya Mungkin itu saja Sekian dari kami Saya ucapkan terima kasih Selamat malam, terima kasih Terima kasih Terima kasih